. Video detik-detik pria mencuri kotak amal masjid viral di media sosial. Pasalnya pria itu meninggalkan surat menyentuh setelah mencuri isi kotak amal. Video itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram Shola Taufik pada 16 Desember 2021 lalu. Dalam video rekaman CCTV itu terlihat seorang pria datang ke masjid dengan mengendarai sepeda motor. Pria itu datang sekitar pukul 22.23 waktu Indonesia Barat. Pria itu lalu menghampiri kotak amal yang berada di bagian samping masjid. Pria itu lalu menguras habis isi kotak amal dan membawa uangnya dengan sebuah kain hitam. Lalu pria itu meninggalkan sebuah kertas berisi tulisan tangan. Dalam surat itu, pelaku mengaku akan mengembalikan uang di kotak amal dalam waktu satu tahun. Ia juga menuliskan alasannya mengambil uang adalah karena sang anak butuh uang. Tak lupa pelaku menuliskan tanda tangan dan nama Mr. X. Unggahan ini pun langsung mendapat banyak komentar dari netizen. Pencurian itu sendiri terjadi di Masjid Baitur Rohman, Desa Demangan, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah pada Kamis, 16 Desember 2021. Namun belum diketahui secara pasti apakah kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atau belum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!